Assalamualaikum sahabat LTV, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Guru tentang pembelajaran diferensiasi. Secara bahasa, diferensiasi itu artinya perlakuan pembedaan. Nah, dalam konteks proses pembelajaran, pembelajaran diferensiasi itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui beragam cara untuk mengakomodasi beragam latar belakang dan kebutuhan belajar semua siswa. Kenapa harus berdiferensiasi? Nah, Bapak Ibu, ini tuntutan kurikulum merdeka. Dan ruh kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Susah memang merepotkan karena kita tidak terbiasa untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi Bapak Ibu, mari kita renungkan analogi ini. Dalam suatu pertandingan baseball misalnya, Panitia menyediakan dua tempat bagi penontonnya. Penonton yang ada di dalam dan penonton yang ada di luar. Penonton yang ada di luar diberikan masing-masing satu box untuk dinaiki agar bisa menyaksikan pertandingan yang ada di dalam. Tapi faktanya, ada penonton yang memiliki tubuh yang kecil sehingga tidak bisa menyaksikan pertandingan yang ada di dalam meskipun menggunakan satu box itu. Nah, mereka sama-sama bayar. Yang bisa menyaksikan dari luar tadi, sama-sama membayar dengan jumlah yang sama, tapi mendapatkan pengalaman yang tidak sama. Sama halnya dengan siswa di kelas. Mereka memiliki kewajiban yang sama, namun mendapatkan pengalaman yang berbeda. Karena itu, sebaiknya dalam konteks tadi pertandingan baseball itu, Panitia penyelenggaranya, ya harusnya meminta penonton yang memiliki tubuh yang tinggi untuk diberikan kepada anak yang tubuh yang tidak tinggi. Sehingga semua bisa menyaksikan pertandingan yang berlangsung. Nah, sama halnya di kelas, guru harus memprioritaskan siswa yang butuh perhatian, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sama dengan teman-teman yang sudah memahami materinya. Aspek apa saja yang perlu difrensiasi? Nah, Bapak Ibu, ada tiga aspek yang perlu berdifrensiasi di dalam proses pembelajaran. Pertama, konten. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga, produk. Oke, katakanlah di dalam kelas, kategori siswanya ada tiga. Ada yang sudah sangat paham, ada yang sudah paham sebagian, kemudian ada yang masih perlu bimbingan. Nah, untuk konten misalnya, difrensiasi konten, siswa yang perlu bimbingan, cukup mereka mempelajari tiga hal penting yang terkait dengan materi. Kemudian siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, sedangkan siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Ya, itu tadi secara konten. Nah, sekarang aspek proses, ya, difrensiasi secara proses. Siswa yang membutuhkan bimbingan guru perlu mengajarkan secara langsung. Ya, siswa yang cukup mahir, ya, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktek, dan peninjauan ulang. Sementara siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri. Nah, itu difrensiasi secara proses. Secara produk, siswa yang perlu bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti. Siswa yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, sedangkan siswa yang sudah sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelah permasalahan yang lebih kompleks. Lalu, bagaimana melaksanakan pembelajaran difrensiasi? Bapak-Ibu guru, ada tiga langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, asesmen awal. Nah, Bapak-Ibu di sini perlu melakukan asesmen awal untuk mematahkan kesiapan siswa dalam menerima materi kita atau pembelajaran. Untuk asesmen awal, tidak selalu kita menggunakan misalnya pilihan ganda atau soal-soal yang sudah kita siapkan. Nah, Bapak-Ibu bisa sebenarnya secara langsung bertanya secara alisan kepada siswa-siswanya tentang materi yang akan disampaikan. Misalnya seperti ini, topiknya tentang zakat. Bapak-Ibu bisa bertanya secara spontanitas kepada siswa-siswanya. Ayo, siapa yang tahu apa itu arti zakat? Terus, siapa yang tahu siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu bisa melakukan asesmen awal itu secara alisan. Kemudian, Bapak-Ibu kan bisa memetahkan mana siswa yang sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak-Ibu berikan tadi. Kemudian, mana yang bisa menjawab hanya sebagian saja, mana yang belum bisa semuanya. Sehingga Bapak-Ibu bisa mengelompokkan dalam tiga kategori. Kategori yang sudah sangat paham, yang cukup paham, kemudian yang belum paham sama sekali. Nah, langkah yang kedua, Bapak-Ibu, setelah asesmen awal kemudian sudah dipetahkan siswa-siswanya, maka berikutnya Bapak-Ibu mengelompokkan siswanya menjadi beberapa kelompok. Bisa saja berdasarkan hasil asesmen itu, ya ada dua kelompok yang sangat mahir, dua kelompok yang cukup mahir, kemudian dua kelompok yang perlu bimbingan atau belum tahu sama sekali. Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu, setelah mereka dikelompokkan, maka sekarang berikan pengalaman belajar kepada siswa, kepada masing-masing kelompok itu dengan pengalaman yang berbeda. Berdasarkan tadi, konten, proses, dan produk. Bagi kelompok yang sudah mahir, tadi kontennya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan produk tagihannya seperti apa. Untuk kelompok yang cukup mahir, ya kontennya tadi seperti apa, lalu prosesnya bagaimana, kemudian produknya apa, tagihannya apa. Dan untuk siswa atau kelompok yang tadinya misalnya masuk ke dalam kelompok yang perlu bimbingan, maka konten yang diberikan itu, ya konten yang penting-penting saja, kemudian tagihannya pun tagihannya yang sesuai dengan standar minimal. Di dalam proses pembelajaran itu. Nah Bapak-Ibu, ini saja video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.